Oh cuma dua, Anda berdua? Iya, Pak Oke, bagus Jadi Itu kemudian Yang lain juga saya undang untuk masuk Kalau ada waktu, terutama geologi Anak-anak S1 ini, geologi Cekungan Bandung Anak teknik geofisika Makanya ini Menurut saya Menarik ketika ada Banyak anak geofisika Harapan saya masuk Ini anak-anak itu Mudah-mudahan Supaya kita Lukman S1-nya geologi juga Geofisika apa? Anak geofisika Anda waktu itu nanya masalah yang geolistrik juga Yang di grup Betul, yang di grup Kalau saya nanya Metode yang digunakan Selain geolistrik Selain geofisika Oke, ya itu Itu yang saya Maksud pertanyaan itu Oke, ini karena sudah Lima menit jalan Kita mulai saja Sambil nunggu Anak-anak lain Jadi, nanti harapannya Anak-anak geofisika itu Seandainya masuk Bisa jadi Apa ya Momen kita untuk Menggali lagi urusan geofisika ini Selain Dari pandangan Lukman Baik, selamat siang Saudara-saudara sekalian Bagi yang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah gabung Di sini Untuk kesekian kalinya Kita menggelar Apa namanya Diskusi ya Diskusi kelompok kuliah hidrobiologi Kenapa saya Sebut kelompok kuliah hidrobiologi Karena Tidak semuanya terkait Gitu ya Nah, cuman Dilihat dari Sisi yang berbeda-beda Mudah-mudahan Dengan cara ini Kita bersama Termasuk saya Itu bisa Meletakkan Semua Pertanyaan Pengetahuan Pengalaman Itu langsung Di atas meja Secara spontan Nah, mejanya itu Apa? Mejanya itu Ya Grup Teams kita itu Kebayang ya Jadi Saya melihat Kita itu Harus Rada spontan Dia harus spontan Lukman Spontan Saya harus Spontan Yang mana itu Selalu saya lakukan Begitu ya Mungkin Anda Anda berdua Memperhatikan Mungkin tidak Kalau saya itu orangnya Spontan Merhatikan enggak? Merhatikan enggak? Iya Pak Termasuk urusan Membagikan Pengetahuan Atau Menanyakan Sesuatu Begitu ya Jadi Saya melihat Sampai hari ini Kok Masih banyak Bagusnya Walaupun Spontanitas itu Juga Ada Beberapa Keburukannya Begitu ya Tapi kalau saya melihatnya Sampai hari ini Masih Masih Banyak Positifnya Begitu Jadi sekali lagi Saya ingin Anda semua Oh ini sudah Ini lagi Bertambah Jadi Saya ingin Anda semua Bisa Meletakkan Apa yang Anda Tidak tahu Apa yang Anda Tahu Dan Apa yang Anda pernah Kerjakan Di atas Meja Tentang Hidrobiologi Selama itu Tentang Hidrobiologi Dan bidang-bidang Yang mungkin Berkaitan Dengan Hidrobiologi Jadi itu Kenapa Saya gelar Diskusi itu Selalu Rame-rame Nah Hari ini Kita Coba Berdiskusi Dengan Sudut pandang Yang Yang Berbeda Yaitu Dari sisi eksplorasi Nah Yang gabung Di sini Yang terutama Adalah Dua orang Dari eksplorasi Hidrobiologi Kemudian Ada yang Dari Medlit Saya Lihat ya Ada yang Dari penelitian Metode penelitian Dan Ada juga Yang saya undang Itu Mungkin Nanti Akan Masuk Dari Geologi Cekungan Bandung Yang mana Itu Kebanyakan Adalah Mahasiswa S1 Teknik Geofisika Jadi Selamat Datang Di sesi Siang Hari ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Jadi Amal Ibadah Buat Kita Semua Nah Saya Tadi pagi Itu Entah Tadi pagi Atau kemarin Malam Saya bagikan Ini Apa namanya Link Paper Tahu Tahu ya Saya bagikan Itu Yang Eksplorasi Pakai Metode Geofisika Itu Ya Itu Saya Bagikan Ke Beberapa Channel Ke Beberapa Teams Pastinya Anda Memperhatikan Itu Nah Jadi Paper Itu Tentang Penelitian Atau Explorasi Hidrobiologi Di daerah Semi-arid 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 Itu paper Ditulis Menentas oleh orang Australia Semi-arid itu Sendiri Kalau saya Melihatnya Kitar Subtropis Iklim Itu nama iklim Tolong saya Dikoreksi Kalau Salah Judulnya Itu kan Semi-arid Daerah Subtropis Mestinya Jadi Disitu Ada Diceritakan Ada Satu Daerah Yang Gataran Rendah Ingin Diketahui Potensi Air Tanahnya Nah Bagi Yang Anda Sudah Membaca Mudah-mudahan Mayoritas Dari Anda Yang Ber Berapa Ini Empat Enam Sudah Hadir Sudah Pernah Melihat Sekilas Makalah Itu Apa Namanya Kombinasi Dari Beberapa Kalau Tidak Salah Tiga Metode Geofisika Kalau Tidak Salah Yang Pertama Geolistrik Yang Kedua Seismik Yang Ketiga Itu Apa Barangkali Ada Yang Bisa Yang Sudah Membaca Sekilas Atau Sekarang Punya Kesempatan Tadi Malam Sudah Saya Baca Pak Jadi Metodenya Itu Cuma Dua Kalau Dari Geofisika Yang Pertama Saya Sama Pak TEM Mengguna Mengupur Konduktivitas Listrik Oke TEM Betul Saya Baca Itu TEM Kemudian Satu Kalau Nggak Salah Soil Sample Kalau Saya Baca Lubang NMR Don't Home Ya NMR Itu Yang Di Ukur Apakah Itu Lubang Yang Pake Koring Atau Yang Tanpa Koring Mestinya Pake Koring Saya Masuk Kurang Jerah Sipeng NMR Itu Ukurnya Apa Jadi Kita Lihat Kalau Saya Baca Sepertinya Ada Sample Koring Di Bap Yang Soil Sample Itu Namanya Soil Sample Jadi Lubang Bor Dangkal Silo Drilling Yang Kemudian Diambil Korn Jadi Sample Tanah Itu Diambil Kemudian Diukur Beberapa Parameter Dari Tanah Itu Coba Nanti Sambil Jalan Ada Yang Membaca Bagian Yang Soil Sample Tadi Nah Oke Yang Yang Pertama Ini Yang Pertama Silahkan Baca Detail Setelah Ini Karena Paper Itu Menurut Saya Salah Satu Dari Tidak Banyak Paper Yang Ditulis Orang Asing Yang Menurut Saya Itu Mirip-mirip Dengan Yang Biasa Kita Lakukan Betul Nek Yang Maksud Saya Begini Kita Kan Biasa Misalnya Kayak Budianto S1 Melakukan Mapping Terus Mungkin Lukman Juga Punya Pengalaman Sebelum Ini Melakukan Mapping Sudah Pernah Mapping Geofisika Lukman Iya Pak Geofisika Oke Kan Mayoritas Dari Kita Melakukan Mapping Itu Untuk Identifikasi Bukan Investigasi Bukan Titiknya Tidak sedikit Titiknya Banyak Di Daerah Yang Luas Kira-kira Spesifikasinya Begitu Itu Untuk Eksplorasi Atau Identifikasi Bukan Titiknya Mungkin Hanya Beberapa Tapi Di Daerah Yang Sempit Sifatnya Investigasi Lebih Detil Betul Enggak Itu Yang Anda Lakukan Kurang Lebih Iya Pak Tugasakir Saya Investigasi Iya Kan Kurang Lebih Itu Yang Biasa Kita Lakukan Jadi Daerahnya Itu Relatif Luas Dengan Titik Pengukuran Yang Banyak Yang Sifatnya Itu Lebih Ke Untuk Pengenalan Awal Apakah Ada Air Kalau Ada Air Itu Pada Kendalaman Berapa Terus Perlapisannya Bagaimana Dan Terusnya Jadi Intinya Untuk Tahap Eksplorasi Awal Nah Menurut Saya Ini Paper Yang Mirip Mirip Dengan Apa Yang Biasa Kita Kerjakan Jadi Itu Kenapa Saya Ambil Yang Kedua Alasannya Paper Ini Open Akses Jadi Anda Tidak Perlu Beli Yang Kedua Paper Ini Menyediakan Data Mentah Coba Anda Kalau Scroll Kebawah Itu Ada Subab Yang Namanya Data Affiliability Betul Ya Sebentar Pak Ini Bagi Anda Yang Kebetulan Juga Sama Dengan Saya Tidak Sedang Di Depan Laptop Sepertinya Dengan Handphone Juga Bisa Jadi Pake Browser Itu Nanti Langsung Muncul Itu Ada Bab Paling Bawah Itu Ada Data Availability Oh Ya Ada Pak Nah Itu Tolong Juga Nanti Anda Sempatkan Melihat Terutama Yang Geofisika Ini Kalau Yang Geofisika Tolong Anda Lihat Yang Disebut Data Availability Disitu Data Mentah Yang Seperti Apa Apakah Data Hasil Pengukuran Data Mentah Yang Hasil Pengukuran Geolistrik Itu Atau Seismik Yang Mentah Yang Sama Sekali Belum Diolah Ataukah Data Mentahnya Itu Sudah Dalam Bentuk Penampang Misalnya Nah Itu Tolong Nanti Kalau Ada Waktu Sempatkan Mengevaluasi Itu Karena Ini penting Pendidikan Buat Kita Semua Untuk Menyediakan Data Mentah Ya kan Nah Kita Lihat Orang Suar Negeri Nah Jadi Kemudian Hasilnya Salam Di Share Di Team Jadi Saya Itu Inginnya Begini Ya Sedara Sedara Sekalian Team Itu Manfaatkan Menjadi Dalam Tanda Kutip Itu Tempat Tempat Sampah Berbayang Dalam Tanda Kutip Atau Meja Sebuah Meja Yang Tadi Saya Sampaikan Disitulah Tempat Anda Menumpahkan Semua Apa Yang Anda Tahu Yang Anda Tidak Tahu Dan Apa Yang Pernah Anda Kerjakan Coba Anda Eksplorasi Kuras Isi Pemikiran Anda Itu Kesitu Awalnya Tidak Struktur Tidak Apa Saya Tidak Keberatan Kalau Anda Dalam Tanda Kutip Kalau Istilah Orang Di Mata Tidak Saya Tidak Keberatan Jadi Silahkan Anda Rambling Kalau Bahasa Inggris Itu Rambling Yang Moceh Apapun Itu Tapi Relevan Dengan Mata Kuliah Kemudian Kita Kembali Lagi Nah Kalau Saya Lihat Makalah Ini Satu Tadi Kesan Saya Adalah Tadi Ini Mirip-mirip Dengan Karakter Mapping Yang Biasa Kita Lakukan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ini Paper Ini Juga Sebagai Contoh Jawaban Bagi Masalah Kita Yang Sering Kita Hadapi Sering Kita Tanda Tanya Itu Begini Kan Luqman Anda Dulu S1 Geolistrik Saja Saya S1 Kalau Geolistrik Bukur Pak Cuman Kalau Buat TA Saya Sebenarnya Saya Maka Elektromagnetik Pak Nanti Ada Waktunya Mungkin Minggu Depan Kita Coba Ini Bahas Bedanya IM Dengan Geolistrik Itu Apa Dan Sejauh Mana Nanti Manfaatnya Untuk Eksplorasi Air Tanah Jadi Supaya Kuat Ini Anda Pemahaman Anda Jadi Kembali Lagi Seringkali Kita berpikir Begini Kalau Bekerja Dengan Satu Metode Misalnya Geolistrik 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 Itu Apapun Kan Bisa Jadi Penampang Itu Geolistrik Itu Kan Prinsipnya Adalah Kita Inyeksikan Arus Listrik Kebawah Kemudian Arus Listrik Itu Menjalar Begitu Ya Dalam Teorinya Itu Membentuk Seperti Setengah Bola Tolong Saya Dikoreksi Kalau Ada Yang Keliru Menjalar Dengan Dengan Apa Namanya Pola Pergerakan Setengah Bola Setengah Dari Bola Mirip Ada Dalam Penjalaran Itu Mereka Akan Melewati Berbagai Medium Bisa Medium Itu Kering Bisa Juga Basah Kombinanya Juga Medium Apakah Porositas Tinggi Dan Porositas Rendah Atau Kombinasi Empat Empat Itu Jadi Bisa Saya Kering Eh Sorry Porositas Besar Tapi Kering Atau Porositas Kecil Tapi Basah Gitu Ya Atau Porositas Kecil Dan Kering Jadi Kombinasi Antara Empat Itu Kurang Lebih Nah Apapun Yang Anda Indeksikan Dimanapun Anda Lakukan Pengukuran Maka Karena Itu Namanya Arus Listrik Kemanapun Maka Itu Akan Ini Juga Akan Akan Menghasilkan Angka Listrik Itu Suatu Saat Juga Akan Ini Apa Namanya Kembali Atau Ditangkap Oleh Sensor Elektroda Yang Di Permukaan Suatu Saat Kemudian Kita Apa Rekam Angka Itu Kemudian Kita Interpretasi Dalam Penampang Betul Ya Lukman Iya Pak Benar Jadi Dimanapun Kapanpun Dalam Kondisi Apapun Biolistrik Itu Anda Lakukan Maka Angka Itu Akan Selalu Ada Gitu Ya Nah Ketika Angka Itu Akan Selalu Muncul Dan Kemudian Anda Semua Ini Analisis Dan Kemudian Anda Transform Menjadi Sebuah Penampang Maka In the end Ya Pada Akhirnya Anda Itu Akan Memeriksa Juga Apakah Hasil Angka Ini Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya Di Lapangan Ya Kan Kalau Saya Interpretasi Misalnya Pada Kedalaman 10 Meter Ada Air Apakah Betul Pada Kedalaman 10 Meter Memang Ada Air Nah Ketika Kondisinya Memang Sama Bagus Yang Terjadi Adalah Ketika Kondisinya Tidak Sama Anda Cek Kebetulan Ada Sumur Penduduk 10 Meter Bukan Air Akhirnya Jauh Lebih Dalam Lagi Atau Katakanlah Pada Kondisi Tertentu Sumur Penduduk Ada Tapi Tidak Bisa Diukur Kenapa Karena Sumurnya Itu Sumur Yang Pake Pompa Itu Z Pamp Sekarang Ini Sudah Hampir Tidak Ada Orang Bikin Sumur Yang Pake Timba Yang Lebar Diameter Yang Kita Bisa Ngelongok Begitu Kita Ngelongok Airnya Ada Dimana Itu Hampir Tidak Ada Yang Banyak Orang Ngebor Langsung Lubangnya Itu Didesain Sedemikian Supaya Hanya Ada Pipa Dengan Diameter Kecil Yang Terhubung Ke Pompa Yang Kemudian Membuat Airnya Bisa Naik Jadi Sumur Bisa Jadi Tidak Ditemukan Tapi Tidak Bisa Dipakai Untuk Mengukur Atau Memang Tidak Ada Sumur Pada Kondisi Itu Orang Anak Geologi Pasti Akan Berusaha Adakah Mata Air Silahkan Betul Ya Bud Iya Pak Jadi Anda Akan Mencari Mata Air Mudah Mudahan Daerahnya Berbukit Bukit Jadi Kita Bisa Punya Peluang Untuk Mendapatkan Mata Air Di Daerah Yang Rendah Daerah Lembah Ketika Kita Ketemu Sebuah Lembah Kita Cek Oh Ada Mata Air Mata Air Itu Diplot Kemudian Dicari Kemenerusannya Ke Arah Daerah Yang Kita Eksplorasi Tadi Pake Geolistrik Ketika Anda Tarik Garis Terus Oh Kemungkinan Memang Ada Airnya Karena Mata 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 Ini Kalau Ditarik Garis Dengan Gradient Tertentu Jatuhnya Di Sekitar 10 Meter Di Bawah Daerah Yang Saya Survei Bagus Masalah Berikutnya Adalah Ketika Kita Ngukur Di Daerah Yang Flat Tidak Ada Lembah Tidak Ada Sungai Jadi Kita Tidak Mungkin Ketemu Mata Air Sementara Sumur Tidak Ada Juga Nah Disitulah Kemudian Kita Berpikir Waduh Kalau Cuman Pakai Geolistrik Begini Cuman Satu Mana Mungkin Kita Mengkonfirmasi Jawaban Interpretasi Kita Betul Ya Nah Maka Muncul Kemudian Upaya Untuk Ngebor Nah Ngebor Itu Tidak Murah Nah Si Paper Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Contoh Yang Karena Ini Sebuah Eksperimen Maka Dia Punya Uang Untuk Ngebor Kebayangnya Jadi Saya Membayangkan Mereka Itu Memang Sengaja Melakukan Eksplorasi Di Daerah Yang Yang Sulit Air Karena Bisa Jadi Karena Flat Ya kan Tapi Dengan Sengaja Mereka Melakukan Apa Namanya Eksplorasi Dengan Multiple Metode Plus Pemboran Untuk Mengkonfirmasi Kebayang Ya Jadi Paper Itu Memang Dibangun Dari Suatu Eksperimen Yang Ideal Karena Mereka Bisa Melakukan Uji Coba Berbagai Metode Kurang Kurang lebih Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Ini Pengantar Nah Sekarang Ini Sudah Hampir Setengah Jam Sekarang Kalau Misalnya Kita Amati Dari Pengalaman Budi Bagaimana Budi Ini Sedang S1 Mapping Di Banten Di Daerah Gunung Api Dia Mungkin Punya Beberapa Masalah Mungkin Kita Bersama Bisa Apa Namanya Berikan Apa Namanya Berikan Nasehat Pandangan Budi Ini Harus Apa Jadi Mungkin Kita Bisa Beri Kesempatan Dulu Ke Budi Barang 15 Menit Iya Pak Anda Presentasi Slidenya Tidak Banyak Satu Saja Tapi Penjelasan Anda Yang Harus Banyak Untuk Melatih Seperti Saya Tanpa Teks Tanpa Apa Itu Mencusturkan Pikiran Oke Saya Kasih Kesempatan Silahkan Bud Iya Pak Sebentar Pak Terlihat Pak Oke 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 Kelihatan Bagus Ini Saya Dalam Slide PPT Atau Bagaimana Pak Silahkan Aja PPT Tapi Anda Langsung Ke ini aja Peta Geologinya Atau ke Peta Apa gitu Yang paling penting Satu dua Peta Kemudian Anda Deskripsikan aja Apa yang sudah Anda dapat Dan Anda inginnya apa Jadi Jadi kita yang berlima Atau ber enam Di sini Bisa memberikan Advice Yang mungkin Bisa Anda Tambahkan Ketika nanti Anda Ada waktu Atau ada Kesempatan Untuk Studi lanjut Begitu Karena Anda ini Fast track kan Iya Rencananya Seperti itu Kalau Anda Fast track Maka penelitian Ini itu Akan dua Atau satu Jadi Anda lulus Dengan penelitian ini Atau akan Ada lagi nanti Ketika Periode S2 Untuk periode S2 Ada lagi berbeda Dengan Kebetulan Pak Jadi Jadi Di dalam periode S2 Nanti bisa Anda improve Saran-saran Anda pakai Saran-saran dari kami Di sini mungkin Silahkan Bu Selamat siang Pak Erwin Dan kakak-kakak Semuanya Terima kasih Atas kesempatannya Jadi ini adalah Tugas akhir saya Yang berjudul Hidrogeologi Dan analisis Kualitas air tanah Di daerah Suralaya Dan sekitarnya Kota Cilegon Bantet Ini adalah Lokasi penelitian saya Yaitu berada di Kota Cilegon Tepatnya di Dua kecamatan Yaitu Kecamatan Pulau Anak Dan Kecamatan Berukur Dengan luas Daerah penelitian 32,7 km Tersegi Lalu Latar belakangnya Adalah kebutuhan air tanah Di kecamatan Pulau Merak Dan kecamatan Grogol ini Meningkat Seiring bertamanya Jumlah penduduk Berdasarkan data BPS TPA Saya ke Geologi Kemudian Sungainya Hampir semuanya Kering Karena sungai Intermittent Dan saya Waktu itu Kesana Waktu kemarau Jadi Emang Dalam kondisi Kering Seperti itu Kemudian ini adalah Peta Geomotvologi Yang saya Hasilkan Saya bagi Menjadi 6 satuan Yang berwarna merah Adalah satuan Punggungan aliran Lava Batur Yang berwarna kuning Adalah satuan Punggungan aliran Piroklasik Batur Kemudian yang berwarna Abu-Abu Merupakan satuan Dataran aliran Piroklasik Batur Kemudian yang berwarna Merah muda Merupakan satuan Punggungan aliran Piroklasik Salak Yang berwarna Biru muda Adalah satuan Dataran aliran Piroklasik Salak Dan yang terakhir Adalah Yang berwarna Hijau Merupakan satuan Kubalaf Salak Nah ini Pembagian 6 satuan ini Saya berdasarkan Dari Klasifikasi Bentuk Muka bumi Oleh Bramantir Dan Brano Pada tahun 2006 Ini merupakan Bukti-bukti Dari Pembagian Geomorfologi saya Kemudian Ini merupakan Peta lintasan Geologi yang saya buat Jadi Di lapangan Saya selama 14 hari Itu saya mengamati 170 lokasi Untuk pengamatan Singkapan 30 lokasi Untuk pengamatan Sumur Gali Dan 11 lokasi Untuk pengamatan Mata Air Ini merupakan Peta Vulcano Stratigafi saya Jadi Karena Lapangan saya Adalah lapangan Vulkanik Untuk Pembagian Satuan Geologinya Harus menggunakan Aturan dari Vulcano Stratigafi Di daerah Di daerah Penampang saya Terdiri dari Satu kuluk Yaitu kuluk Gede Salak Dimana kuluk Gede Salak Terdiri dari Dua gumuk Yang pertama adalah Gumuk Batur Dilanjutkan dengan Gumuk Salak Gumuk Batur sendiri Memiliki Empat satuan Dan gumuk Salak Memiliki Tiga satuan Penampang Ini merupakan Penampang Yang saya Bote Jadi Ada Tiga penampang Yang pertama Penampang AB Yang melewati Satuan Brexit Pyroclastic Satuan TUF1 Dan satuan Lava Adesit 2 Kemudian Penampang yang kedua Melewati Satuan TUF2 Satuan Brexit Pyroclastic 2 Dan Satuan Lava Adesit 3 Dan yang terakhir Adalah Penampang Yang melewati Satuan TUF1 Satuan Brexit Pyroclastic 1 Dan Adesit 1. Berikut adalah penampangnya. Ini merupakan foto-foto singkapan yang terdapat di lokasi penelitian. Yang pertama yang A adalah Satuan Lava Adesit 1 pada Gumuk Batur. Yang B merupakan Satuan Breksi Pirokastik 1 pada Gumuk Batur. Kemudian yang C merupakan Satuan Tuf 1 pada Gumuk Batur. Dan yang terakhir pada Gumuk Batur adalah Satuan Lava Adesit 2. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Gumuk Salak sendiri dibagi menjadi 3 satuan. Yaitu Satuan Breksi Pirokastik 2. Kemudian yang B merupakan Satuan Tuf 2. Dan yang terakhir adalah Satuan Lava Adesit 4. Berikutnya adalah struktur geologi di daerah penelitian saya. Jadi di daerah penelitian saya ini didominasi oleh struktur primer yang terbentuk pada saat proses peninginan lava. Atau bisa dilihat di gambar A dan B. Ini merupakan struktur kekar berlembar yang ada di Satuan Lava Adesit 1 dan juga Satuan Lava Adesit 2. Kemudian berdasarkan penerikan kelurusan DEM. Bisa dilihat di diagram bunga sebelah kanan ini. Bahwa terdapat kelurusan dominan berarah Barat Laut Tenggara. Sesuai dengan kelurusan di peta geologi regional. Tetapi di sini saya tidak menemukan adanya bukti struktur sekunder. Sehingga kemungkinan besar ini merupakan struktur penyerta dari pola struktur utama di Pulau Jawa. Yaitu pola Meratus ataupun pola Sunda ataupun pola Jawa. Tidak bisa dipastikan karena saya tidak menemukan buktinya di lapangan. Kemudian untuk sintesis geologi daerah penerian sendiri. Yaitu diawali dengan kalap listosen awal. Terjadi erupsi yang pertama adalah erupsi gunung batur yang menghasilkan 4 jenis produk. Yaitu yang pertama adalah produk aliran lava. Yang kedua produk aliran piroklasik. Yang ketiga produk aliran piroklasik lagi berupa tuf. Dan yang terakhir adalah produk aliran lava. Kemudian untuk erupsi gunung salak sendiri terbagi menjadi 3 satuan. Yaitu aliran piroklasik yang pertama adalah aliran piroklasik. Yang kedua adalah aliran piroklasik berupa tuf. Dan yang ketiga adalah kubalava berupa lava andesit. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada kalah kolesen. Yaitu proses eksogen seperti pelapukan dan erusi menjadi lebih dominan. Dan dibuktikan dengan hidrogeologi di lapangan saya. Hidrogeologi lakuk dan juga terkidasi berwarna merah. Oke. Saya interupsi sedikit. Ya boleh Pak. Intinya kan ini volkanik ya. Kemudian masalah yang Anda temui apa? Hasil dari sisi hidrogeologinya. Oh hidrogeologinya semua ya? Lanjut lanjut. Yang hidrogeologi langsung. Untuk hidrogeologi di daerah penelitian sendiri saya. Dimulai dari tipologinya itu terlihat bahwa tipologi ini adalah merupakan tipologi sistem agifar rendapan gunung api. Berdasarkan Irawan dan Pura di Maja pada tahun 2013 terbukti dari foto-foto di bawah ini. Kemudian untuk jenis mata airnya terlihat bahwa mata air di daerah penelitian saya itu terdiri dari mata air depresi. Karena terbentuk akibatnya muka air tanah yang terpotong oleh topografi. Dapat dilihat tiga foto di bawah ini sebagai bukti dari mata air depresi. Lalu untuk akifarnya sendiri di daerah penelitian saya merupakan akifar bebas atau unconfined akifar. Karena tidak adanya lapisan impermeable yang menutupi lapisan akifar terkait. Dibuktikan dengan sumur-sumur gali yang berada di seluruh daerah penelitian. Kemudian saya membagi satuan akifar menjadi tiga satuan yaitu akifar lava-andesi terkekarkan. Kemudian yang kedua adalah akifar breksi piroklasik berwarna kuning dan juga akifar tuff yang berwarna abu-abu. Ini merupakan penampangnya. Jadi saya membuat dua penampang. Yang pertama penampang AB yang melewati mata air I4. Kemudian penampang CD yang melewati mata air D7 dan juga D19. Di sini merupakan akifar lava-andesi terkekarkan yaitu umumnya memiliki sumur gali yang memiliki kedalaman 3,2 sampai 10,2 meter. Dan juga MAT-nya berada di elevasi 100 sampai 400 mdpl. Kemudian untuk breksi piroklasik sendiri sumur gali memiliki kedalaman 1,3 sampai 10,5 dan memiliki MAT di elevasi 30 sampai 400 mdpl. Dan yang terakhir adalah akifar tuff yang sumur galinya memiliki kedalaman 2,7 sampai 10,9 dan MAT-nya berada di elevasi 0 sampai 30 mdpl. Pada akifar tuff ini saya tidak menemukan mata air, jadi hanya menemukan sumur gali saja. Ini merupakan parameter kualitas air tanah yang saya ambil. Jadi di sini yang saya pakai adalah dua parameter saja. Yang pertama adalah TDS, yang kedua adalah pH. TDS di sini rata-rata masih air tawar tetapi juga ada yang menunjukkan air payau. Di antaranya adalah F4, F12, dan juga H18 yang sangat payau yaitu sekitar 4.170 mdpl. Kemudian untuk pH-nya masih relatif netral sampai asam. Kemudian masuk ke kualitas air tanah berdasarkan TDS-nya. Jadi sampel air tanah di daerah penelitian saya itu memiliki TDS kisaran 54 sampai 4.170 mdpl. Dan masih didominasi 90% air tawar. Kemudian adanya air payau di daerah penelitian saya ini kemungkinan adalah adanya induksi air laut. Karena di daerah, di sebelah barat dari daerah penelitian saya ini langsung berbatasan dengan laut. Kemudian untuk pH sendiri itu masih relatif. Walaupun ada nilai 4,85 di sini. Tetapi untuk mayoritasnya masih ke arah netral. Kemudian penyebab asam adanya beberapa pH air tanah yang asam kemungkinan adalah asam karbonatan yang terbentuk ketika karbondioksida beraksi dengan air. Berdasarkan Fries and Cherry pada tahun 1979. Ini merupakan peta persebaran air tanah yang saya buat. Kemudian untuk output terakhirnya adalah kualitas air tanah. Nah di sini saya membaginya berdasarkan Permenkes pada tahun 2010 dan juga Permenkes pada tahun 1990. Mengapa saya menggunakan 2 parameter? Tidak mau menggunakan yang terbaru saja 2010. Karena pada Permenkes 2010 hanya diketahui untuk air minum saja. Sedangkan pada Permenkes 1990 ada 3 parameter yang dibuat yaitu untuk air minum, air bersih, dan juga air kolam renang. Di sini saya membuat peta berdasarkan overlay dari kualitas berdasarkan pH dan juga berdasarkan TDS. Didapatkan bahwa di daerah penelit saya terbagi menjadi 4 jenis air. Yang pertama adalah air minum yang menempati 69% daerah penelitian. Kemudian air bersih yang menempati 14% daerah penelitian. Dan kemudian air kolam renang yang menempati 3% daerah penelitian. Dan juga air yang tidak layak untuk minum, untuk MCK, dan juga untuk kolam renang yang menempati 14% daerah penelitian. Ya mungkin seperti itu Pak Edwin dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Baik. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan begitu. Misalnya, itu ada TDS 4100 itu kan tinggi sekali itu. Tidak mungkin itu dari air tawar, maaf. Nah, coba Anda beriterasi dulu diskusi. Saya pantau ya sebentar. Silahkan. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Kok nggak bersuara? Ijin bertanya Bud? Boleh Bud? Nah, gitu dong. Terus saya pantau ini. Lanjut. Ijin bertanya untuk Budi ya, masalah yang... Kedengaran nggak Bud? Iya, masuk-masuk dong. Ini masalah yang di akhir itu yang pembagian 4 golongan ya, yang kualitas air tanah itu. Yang berdasarkan nilai TDS sama nilai PH-nya itu. Nah, kan dibagi 4 kelas ya, kalau misalkan itu, yang saya dapat di situ, itu pembagian rentang nilai kita bisa dikatakan itu air kolam, terus air minum itu, rentangnya itu berapa ya? Kalau misalkan itu. Soalnya kan dari permain case cuma di twin standarnya saja kan, kalau misalkan itu yang saya tahu juga kan. Kalau misalkan itu apakah pakai data, apa ya, istilahnya kayak statistik standar deviasi atau gimana itu Bud untuk penentuan 4 kelas terkelas itu? Oke. Jadi gini Bang, untuk standarnya sendiri kan, saya menggunakan batasnya berdasarkan permain case yang tadi 2010 dan 1990. Kemudian, untuk pembagian sendiri, saya pertama membuat peta masing-masing yaitu peta kualitas air tanah berdasarkan TDS sendiri. Yang kedua adalah peta kualitas air tanah berdasarkan PH. Kemudian dari dua peta tersebut, yang pertama adalah peta kualitas berdasarkan PH dan juga peta kualitas berdasarkan TDS, itu saya overlay menjadi satu peta yaitu peta kualitas air tanah ini sendiri. Jadi sebenarnya untuk pembagiannya juga masih berdasarkan permain case. Jadi untuk PH, untuk yang TDS, TDS di bawah 500 itu masih masuk ke kualitas air minum. Untuk PH di bawah 1.500 masih di antara 500 sampai 1.500 itu masih termasuk air bersih. Dan di atas 1.500 itu sudah bisa dibilang air kolam renang atau air tidak layak untuk minum MCK dan juga ke kolam renang. Terus kemudian untuk yang PH sendiri, itu di sini saya membaginya lagi. Jadi untuk PH 6,5, rentang 6,5 sampai 8,5 itu saya masukkan ke dalam air minum. Kemudian untuk rentang 8,5 sampai 9, itu saya masukkan ke, masih masuk ke air bersih. Kemudian untuk yang kolam renang sendiri itu masih sama seperti yang air minum. Di sini cara membedakannya saya lebih ke TDS. Jadi saya overlay di dua parameter TDS dan PH. Seperti itu mungkin Bang. Bang Dede ya? Halo Bud. Ya. Berarti ini langsung aja dari si permain case-nya ya berarti ya? Jadi misalnya ada yang overlay sama berarti yaudah berarti kan ini 6,5 sampai 8,5 dari yang si air minum sama yang kolam renang berarti dia sama ya? Cuma dibedain sama TDS-nya doang gitu ya? Ya betul. Jadi nggak dibuatin lagi per parameter pakai sentar deviasi begitu deh. Ya nggak sampai ke sana Bang. Siap. Siap. Oke, makasih Bang. Oke. Pertanyaannya lanjut yang lain dari sisi geofisika mungkin Lukman. Iya Pak sebentar Pak. Saya mesti bingung kalau Pak. Bud boleh nanya lagi Bud? Ya boleh Bang. Kalau di lapangan data mata air yang ditemukan tadi selain mata air depresi ada mata air pekara atau mata air lainnya gitu. Yang mata air ya Bang? Iya. Oke. Untuk jenis mata airnya masih semuanya mata air depresi yang terlihat dari gambar ini terlihat bahwa dia terpotong oleh topografi. Kalau untuk yang satuan, kan tadi ada juga satuan yang hidrol satigrafinya ya ada yang dia itu aktiver lava terkekarkana. Nah, parameter kita bisa tahu bahwa si aktiver lava tersebut yang terkekarkan adalah sebuah aktiver itu, itu kira-kira dari mana ya? Maksudnya saya juga masih agak, masih belajar ya, masih agak bingung apakah si aktiver lava and desi terkekarkan ini, apakah dia aktiver atau kan kita tidak menemukan datanya di lapangan berupa si mata airnya mungkin ya atau seperti apanya mungkin hanya geologinya. Kira-kira kalau dari Budi penjelasannya gimana? Oke, jadi untuk aktiver pembagian aktiver ini sendiri kan disini saya men-state ada satu aktiver yaitu aktiver lava and desi terkekarkan. Nah, untuk mengapa saya bilangnya lava and desi terkekarkan? Karena secara mapping geologi di daerah-daerah yang berada di daerah ini memang didominasi oleh lava and desi yang memiliki struktur primar yaitu struktur kekar berlembar. Nah, untuk mata airnya sendiri saya bilang mata air depresi karena yang terlihat di lapangan merupakan mata air yang terpotong oleh topografi. Nah, untuk aktivernya sendiri kan aktiver di bawah permukaan. Di bawah permukaan, jadi kenapa saya berani state disini merupakan lava and desi terkekarkan? Karena itu litologi yang terlihat di lapangan seperti itu, Bang. Litologi yang terlihat di lapangan merupakan lava and desi terkekarkan. Oh, iya. Yang muncul di permukaan itu berupa mata air depresi. Oh, iya. Berarti si litologi lavanya ini, dia muncul sebagai mata air depresi gitu ya? Iya, betul, Bang. Oke. Berarti yang lain pun kayak Brexit piroplastik ketemunya depresi juga berarti ya? Iya, betul. Kecuali Tuf tadi ya? Cuma di... Tuf, yang di Tuf tidak didapatkan mata airnya, didapatkan sumur aja. Nah, kalau dari Tuf itu, prediksi kita tahu bahwa si Tuf itu menjadi aktiver juga, itu dari mana kira-kira? Karena di Tuf... Apa dari sumurnya itu atau dilihat titologinya seperti apa itu kira-kira? Jadi, saya kan meneliti sumur ini hanya sumur gali saja, sumur gali. Otomatis kalau sumur gali kemungkinan besar, dia memiliki aquifer lebas. Jadi, emang di daerah penelitian saya juga hampir di peta ini, hampir di semua satuan terdapat sumur gali. Jadi, kalau ada, menurut saya, menurut saya sendiri, kalau ada sumur gali berarti otomatis di sana merupakan terdapat aktiver bebas. Jadi, dari bukti sumur galinya itu, Bang? Oh, sip, sip, sip. Berarti dari geologi permukaannya, dia Tuf, terus nggak jauh dari permukaan, apa namanya, terlihat ada air ya berarti, maksudnya ada dibuktikan oleh si sumur-sumur gali itu ya? Iya, benar, Bang. Kedalaman si sumur galinya berapa, Bud, itu? Rata-rata? Nah, ini, kedalaman sumur gali. Buat yang satuan aquifer lavandes itu 3,2 sampai 10,2. Untuk yang breksi perlokasik itu 1,3 sampai 10,5. Untuk yang Tuf, 2,7 sampai 10,9. Oke, oke, mantap, mantap. Itu dulu aja paling terima kasih sharing-sharingnya. Oke, terima kasih, Bang. Berarti aliran relatif timur ke barat ya, Bud, ya? Arah aliran? Iya, yang muka air tanahnya itu? Relatif timur ke barat. Relatif ke ini, tenggara barat laut, Bang. Tenggara, ya. Terima kasih. Tes. Halo. Bud, mau nanya lagi, Bud, tadi kan ada yang dia itu, si, apa namanya, TDS-nya atau PH-nya ya tadi tuh? Atau dua-duanya ya? Yang dia tinggi banget. Putus. Yang PH-nya ASAM dan TDS-nya tinggi banget. Itu posisinya dia memang sangat dekat ke laut dibanding yang lain atau enggak? Jadi yang ini, yang TDS-nya 4.170 ini ya? Iya. Jadi di sini, saya juga sebenarnya ada masalah di awalnya di TDS 4.170 ini. Jadi di TDS ini berdekatan langsung dengan kolam renang. Jadi yang di kolam renang. Nah, saya menyangkanya awalnya TDS 4.170 ini dari efek dari kolam renang yang masuk ke air tanah. Tetapi, jika dilihat dari arah aliran itu sendiri, itu tidak mungkin. Hampir tidak mungkin bahwa yang air kolam renang ini mempengaruhi air tanah di sekitarnya dari arah alirannya itu sendiri. Maka, asumsi saya itu kemungkinan bisa sebesar itu karena adanya intrusi air laut. Karena kalau dilihat dari regional sendiri, yang berwarna merah ini, yang air payau ini di sebelah sini. Jadi sangat berdekatan dengan laut pantai. Jadi kemungkinan TDS yang tinggi itu akibat dari intrusi air laut. Seperti itu, Bang. Bud, mau nanya, Bud. Anggap, banggap, Bang. Mau melanjutin si Pur. Kan kebetulan juga saya penelitiannya kan dekat, ibaratnya disedimentasi di dekat, hampir dekat pantai. Di pinggir pantai. Itu juga kan ibaratnya membahas tentang intrusi air laut. Yang mau saya tanyain itu, coba sih balik ke daerah yang intrusi air laut itu di mana saja? Yang ini, yang berwarna merah yang air payau ya? Merah. Itu intrusi air lautnya cuma segitu ya? Kalau berdasarkan mapping saya segitu. Dan mapping dan interpretasi di peta. Di merah itu ada rumah hunian warga, Bud. Di mana, Bud? Di rumah-rumah itu. Di merah itu ada rumah hunian warga. Nah, untuk rumah ada beberapa. Ada beberapa. Cuma di merah ini memang terdapat banyak hotel di sebelah barat merah ini. Jadi, kemungkinan intrusi itu terjadi karena adanya pengambilan air tanah oleh hotel-hotel itu sendiri, Bang. Enggak. Ada petanya kalau masuk. Berarti kemungkinannya belum ada sama sekali sampai rumah warga itu ya? Kemungkinan dari... Oh, enggak. Enggak ada petanya. Kemungkinan dari pengaruh hotel itu, Bang. Karena di sini, di mana, di sebelah barat dari yang berwarna merah ini, ini hampir terdapat sekitar 10 hotel. Yang letaknya di sini. Ada 10 hotel di sebelah barat yang berwarna merah. Jadi, kemungkinan besar dari hotel itu, intrusinya. Ya. Menarik ini. Saya potong karena dari tadi saya melihat pertanyaannya itu bagus karena meng-cover langsung dua aspek. Yang pertama, teologi. Tadi ada pertanyaan apakah di-archiver atau bukan di-archiver gitu. Itu bagus karena ketika Anda bilang medianya itu aspek rekahan, maka Anda juga harus bisa membuktikan bahwa memang rekahannya itu ada gitu. Sementara data Anda itu yang bawah permukaan mayoritas hanya dari sumur penduduk ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi asal-asal itu kelihatan, oke. Tapi kalau tidak kelihatan, artinya Anda mungkin menginferensi ya, menduganya karena ada banyak kelurusan di situ. Iya, kan? Iya, Pak. Nah, atau mungkin Anda menemukan ini lain. Memang ada bukti-bukti lain juga bahwa itu ada. Bukti apanya, Pak? Maksudnya? Bukti fracture dulu, rekahan. Oh, sebenarnya. Memang terlihat itu. Berupa primer, Pak. Jadi terlihat bahwa litologi desainnya itu terlihat terkekarkan oleh, itu, Pak, terkekarkan oleh Lava Berlembar. Yang tersingkap, maksudnya, Pak. Terlihat. Halo, emang tersingkap, ya? Halo, Bud? Putus, ya, Budi? Gimana, Pak? Oh, iya. Baru masuk suaranya, Pak. Gak apa-apa. Tersingkap, ya, berarti? Lavaan, terkekarkannya tersingkap, Pak. Oke, oke. Sudah. Kalau Anda menemukan singkapan yang di permukaan dan Anda kekarnya, ya oke. Tidak ada masalah. Nah, yang menarik itu pertanyaan, apakah ada di akiver atau bukan di akiver? Nah, itu. Karena kalau Anda sudah bilang bahwa ada air di satu lapisan batuan, maka lapisan batuan itulah harusnya jadi akiver. Mungkin yang dimaksud itu pertanyaan, apa maksud pertanyaannya itu, apakah airnya ada di tanah pelapukan atau ada di batuan yang terekahkan? Mungkin itu maksud pertanyaannya, ya. Kalau saya membayangkan itu tadi. Betul nggak tadi yang nanya itu siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Nah, apakah itu yang Anda maksud? Karena kalau ada seseorang bicara, oke, akivernya adalah akiver kahan. Maka ya, ya akiver. Airnya tadi di dalam akiver. Nah, masalahnya tapi Anda betul. Budi harus menyampaikan, apakah airnya itu ada di tanah pelapukan atau memang secara nyata Anda melihat airnya itu ada di zona yang ada retakan-retakannya gitu. Kebayang ya, Budi? Ya, Pak. Jadi, kan bisa saja begini ceritanya. Batuannya itu awalnya keras, terus ada banyak struktur. Jadi ada rekahan, ya kan? Nah, setelah ada rekahan, rekahan-rekan itu memicu mungkin pelapukannya menjadi lebih intensif. Jadi di satu tempat mungkin tanah pelapukannya lebih tebal dibanding tempat yang lain, ya kan? Nah, kemudian karena lapisan tanah pelapukannya itu tebal, maka kemudian disitulah berkembang menjadi akiver. Ya kan? Ya, Pak. Apakah seperti itu atau memang Anda melihat seperti halnya Anda melihat sungai bawah tanah gitu? Wah, ini ada rekahan ini. Yang mana yang Anda lihat? Kalau yang saya temukan yang itu, Pak, yang kalau yang langsung dari kekarnya itu tidak terlihat, Pak. Jadi terlihatnya dari tanah pelapukannya itu, Pak. Oke. Nah, jadi disitu mungkin itu bisa Anda jelaskan juga bahwa akivernya memang media rekahan, tapi saya menemukannya itu di tanah pelapukannya. Setidaknya berarti yang terlihat itu. Debitnya berapa? Oh, sumur ya? Bukan mata air ya? Kenapa? Sumur itu ya? Bukan mata air? Ada mata airnya juga, Pak. Nah, kalau ada mata airnya, debitnya berapa? Debitnya, mata airnya, mata air itu ada satu yang saya ukur debit. Sebentar, Pak. Saya buka file dulu, Pak. Satu liter per detik atau kurang? Kurang, Pak. Kurang. Kecil. Nah, itu juga nanti bisa jadi kesimpulan tambahan, Bu. Jadi, Anda mungkin bisa coba googling ya. Nah, berapa sih debit mata air yang menurut seseorang atau peneliti atau paper, itu mata air rekahan. Ya kan? Jadi, mungkin Anda akan menemukan contoh-contoh mata air yang ada di benua Eropa. Bisa jadi. Yang mana artivernya biasanya tebal, eh apa, camping ya. Kemudian. Bentar. Saya harus beritahu ada ini. Coba lanjutkan siapa yang bisa ini, Bud. Silahkan, Pak. Jadi, Anda coba dari pertanyaan saya apa yang bisa Anda ini kan. Karena kalau debitnya terlalu kecil, Bud. Kalau debitnya terlalu kecil, maka saya agak ragu kalau itu mata air rekahan. Saya bayang ya. Karena kalau debitnya kecil sekali, maka mungkin itu tanah pelapukan. Ya, oleh karena itu mungkin Anda bisa melakukan peklasterifikasi dari referensi yang disebut mata air rekahan itu yang seperti apa debitnya. Sebesar apa gitu. Kebayang ya? Iya, Pak. Nah, jadi karena Anda ini kan ada di pertengahan. Ada di pertengahan bahwa mata air ini rekahan atau tanah pelapukan kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, karena itu Anda pakai metode berikutnya yang menarik kesimpulan dari hasil orang lain. Orang lain melihat mata air rekahan yang ada di data mereka itu sebesar apa debitnya. Ada enggak orang yang bilang mata air dengan debit kurang dari satu liter per detik itu adalah mata air rekahan. Ada enggak? Ya. Nah, coba yang seperti-seperti itu dikumpulkan, Pak. Fakta-fakta itu. Walaupun nanti mungkin, karena kan saya bukan pembimbingan ya, walaupun nanti mungkin pembimbing tidak perlu semuanya disampaikan. Kebayang ya? Karena bisa jadi argumentasi Pak Lambok misalnya sebagai pembimbing itu beda dengan cara kayak argumentasi saya gitu. Iya kan? Iya, Pak. Nah, tapi intinya untuk menambah keyakinan Anda saja gitu, lakukan itu ya. Oke, kita coba lanjut ya sampai jam 14 lebih 15 ya. Tapi silakan Anda elaborasi dulu pertanyaan yang tadi. Saya minta waktu barang 5 menit sebentar ya. Saya pantau terus. Yuk, Bu. Silakan, Bu. Ya, untuk debitnya sendiri kemungkinan yang saya dapat kan kurang dari 1 liter per detik. Sehingga mungkin harus studi literatur lagi bagaimana yang seperti tadi disebut Pak Erwin. Apakah memungkinkan bahwa di Alkifair terkekakan ini debitnya sekecil itu. Jadi mungkin saya tampung dulu terima kasih Pak Erwin atas masukannya. Kakak-kakak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau memberi saran? Sangat diharapkan. Yang masalah debit itu nggak coba dikorelasiin ke peta hidrogeologi regional, Bu? Gimana, Bang? Masalah debit? Nggak coba dikorelasiin ke peta hidrogeologi regional buat referensi debitnya itu. Kalau regional sendiri itu hanya membagi berdasarkan 2 dan tidak spesifik. Terbagi, kalau dilihat dari sini hanya dibagi jadi 2. Yaitu yang pertama itu Alkifair dapat gunung P muda. Itu dia yang berwarna biru. Itu kalau yang saya dapatkan itu malah didominasi oleh TUF. Bukan dari Brexit. Kemudian untuk yang berwarna krem sendiri. Kalau di hidrogeologi regional disebutkan bahwa itu adalah merupakan nirakwifer batuan gunung api tua terpisahkan. Atau nirakwifer ini adalah daerah air tanah langkah. Tetapi yang saya temukan malah terdapat banyak sumur gali dan juga mata air. Dan saya kira tidak bisa dikorelasikan dengan regional. Yang terlalu luas mungkin. Seperti itu mungkin Bang. Sama halnya dengan geologi juga. Di geologi, satuan yang saya dapat juga berbeda dengan yang terdapat di geologi regional yang sesuai yang saya mapping. Jadi juga saya tidak mengkorelasikan dari regional geologi maupun hidrogeologi. Mungkin karena secara regional ya Bang. Jadi kalau secara regional kan luas banget. Mungkin tidak sedetail yang saya lakukan. Mungkin seperti itu. Menjawab mungkin Bang. Atau gimana? Ada masukan. Tes, tes. Iya sih. Halo. Iya sih kalau dari saya. Sejujurnya yang kata Budi tadi sih. Lebih detail juga kan. Jadi sesuai sama pemataan sendiri juga. Jadi korelasinya lebih enak gitu ya. Datanya jelas ada gitu ya. Iya. Masalah Bang. Oh iya Bud. Mau nanyain yang tadi. Penasaran. Kan nemuin data mata air depresi ya di lapangan ya. Itu di satu spot aja. Atau di. Biasanya kan kalau mata air depresi kan. Dia misalnya terpotong sama lembah. Nah itu manjang kan. Biasanya di. Di perlapisannya. Nah itu. Ketemunya di satu spot aja. Atau ada spot-spot lain. Bukit tinggi yang relatif sama. Terus ada lagi kuncuan. Air yang keluar. Kalau yang saya dapat sih ini Bang. Jadi yang mata air yang saya dapat itu yang semuanya depresi yang kalau saya tangkap di sini. Kalau yang saya dapat itu semuanya depresi. Dan relatif tersebar di mana-mana sih Bang. Enggak berdekatan seperti itu. Atau mungkin gimana? Ada masukan Bang? Enggak sih kalau saya waktu itu kan sempat pernah matahin. Matahin beberapa mata air. Jadi kalau yang depresi kadang melihat beberapa lagi tuh. Munculan-munculan yang sama. Apa namanya? Ketinggian yang kurang lebih sama. Atau misalkan lagi nyusur sungai gitu. Terus misalkan di titik itu muncul. Di titik beberapa meter ke depan ada lagi mungkin yang. Dari lapisan yang sama. Tapi emang debit yang keluar kecil sih. Ya. Benar, benar. Itu yang saya ini. Suara saya bisa didengar ya. Bisa Pak. Oke jadi. Bisa Pak. Ini pertanyaan jadi menarik. Ketika ada juga rekan Anda disini yang testimoninya sama dengan saya gitu. Jadi dulu saya memetakan mata air itu ada 140 di Cermai ya. Itu mayoritas. Mayoritas itu lebih dari 12 sampai lebih dari 15 liter per detik. Besar Pak. Yang ratusan banyak sampai jadi danau. Pertanyaan saya cuma satu. Saya tidak melihat persis air itu keluar dari retakan. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Budi. Saya tidak pernah lihat. Karena hampir semuanya itu sudah jadi kolam kan. Tidak kelihatan lagi Pak retakannya. Nah. Saya hanya berpikir. Seandainya. Mata air itu adalah mata air depresi. Apa iya bisa kejadian gitu. Kebayang tidak Anda ada media pori. Air mengalir lewat porinya dengan debit 15 liter per detik. 15 botol aqua besar per detik. Apa tidak longsor Pak? Kebayang ya argumentasi saya. Jadi kalau debit itu sangat besar. Besar atau sangat besar. Saya kok khawatir. Tidak mungkin itu di media pori. Karena pasti kejadiannya akan longsor Pak. Kebayang tidak ada pori-pori di media pori itu. Kan enggak pori-porinya itu enggak sebesar perowongan. Iya kan? Terus ada air mengalir. 10 liter per detik. Kan ya pasti longsor Pak. Jadi yang seperti-seperti itu. Buat analogi terbalik seperti itu. Yang perlu Anda coba cari ya. Debit-debit itu seperti apa sih distribusinya. Supaya buat Anda sendiri meyakinkan gitu. Ketika Anda bilang ini rekahan. Ini bukan rekahan itu. Lebih yakin gitu. Ya itu yang pertama. Tentunya mungkin nanti ini untuk minggu depan ini. Karena ini waktunya sudah sejam seperempat menit. Untuk minggu depan. Sepertinya. Ini Pak. Yang Lukman ini. Yang dari Geofisika ini. Bisa lebih itu. Mudah-mudahan. Pak. Mungkin bisa memasukkan. Jadi Lukman sebagai anak Geofisika. Itu bisa. Dan rekan-rekan lain. Terutama dari Geofisika ya. Bisa mengungkapkan. Apakah metode Geofisika itu bisa sampai mendeteksi rekahan yang seperti ini tadi. Lukman. Kebayang ya Lukman. Iya ya Pak. Ya kan. Karena rekahan yang seperti ini di media fracture. Apalagi lava tadi Budi bilang ya. Fracture yang saya pernah lihat sampai hari ini ya. Tentunya dengan segala keterbatasan saya. Bisa jadi yang saya lihat itu tidak sebanyak orang lain ya. Yang saya lihat itu belum pernah ada yang seperti lava tunnel gitu. Ya terowongan lava. Belum pernah biasanya rekahannya itu ya. Rekahan yang sifatnya. Kalau Anda googling itu ada kolumnar joint gitu ya. Terus sitting joint ya. Kekar yang akibat lavanya itu membeku. Bukan mekanisme yang seperti Anda lihat lava yang di Hawaii gitu ya. Yang kemudian menimbulkan ada apa namanya terowongan lava gitu. Ya Budi pasti bisa cerita. Jadi rekahannya itu bukan yang seperti terowongan kereta gitu. Nah bisa enggak metode Geofisika itu ada yang mendeteksi itu. Kalaupun tidak bisa mendeteksi rekahan per rekahan. Tapi mendeteksi zona rekahannya Pak. Ada di daerah mana yang zona rekahannya itu lebih intensif mungkin dibanding daerah lain. Nah memungkinkan enggak Geofisika itu melihat itu. Ya kan. Yang kedua nih. Yang kedua PR kita ini ya. Dengan dikasus dari Budianto. Adalah. Kalau Anda lihat tadi. Diskusi ke arah kualitas air. Ya kan. Yang masalah TDS tadi. Nah. Sangat mungkin memang air yang sampai 4.000 mili. Eh. Itu biaya satuannya mikrosiemens ya Bud. TPM ya Bud. Satuannya apa Bud? 4.100. Miligram per liter Pak. Nah. Miligram per liter itu sama dengan TPM. 4.000 itu sudah bukan air tawar. Jelas ya kan. Air payau mungkin. Tapi air payau yang sudah mendekati ke laut kurang lebih. Artinya memang sudah ada kontaminasi air laut. Nah. Pertanyaan yang menarik adalah. Bagaimana yang. Pertanyaan yang biasa terjadi di Jakarta. Apakah zona kontaminasi intrusi air laut itu berupa zona. Atau berupa jalur. Kebayang yang saya maksud. Kalau zona. Itu artinya. Saya bisa bilang begini Pak. Dari pantai Ancol sampai Mona. Itu adalah zona air asin. Terjadi intrusi air laut. Itu kalau zona. Ya kan. Nah kalau saya bicara jalur. Maka bisa jadi. Yang terkena intrusi. Itu adalah. Hanya jalur-jalur. Dari alah daratan ke laut. Yang memungkinkan. Air. Laut. Bisa masuk. Artinya jalur aktiver. Atau jalur pasir. Atau jalur endapan yang punya. Porositas permeabilitas bagus. Pertanyaan saya. Kalau saya bilang jalur. Dari daratan ke laut. Maka kemungkinan itu apa dulunya. Ini mungkin anak geologi yang bisa jawab. Ada yang bisa menduga. Kalau saya bilang jalur. Itu seperti jalan. Ini kan. Bukan zona. Nah kira-kira. Dulunya apa. Jalur yang ada di bawah tanah. Apa itu Pak? Sungai Pak. Sungai. Kebayangannya. Sungai itu kan. Kalau Anda lihat sungai yang sekarang ada. Endapan yang persis ada di dasar sungai. Endapannya kasar atau halus. Kembali lagi. Anak geologi bisa jawab. Buat bisa jawab. Kasar Pak. Kasar. Iya kan. Karena arusnya. Beras. Betul enggak. Enggak kan. Gila gitu kan percaya kalau halusnya keras maka butiran yang ikut dalam aliran itu ya butiran yang ukurannya besar atau kasar. Kalau aliran airnya itu tenang atau hampir enggak ada aliran maka butirannya halus atau lempung. Nah si alur-alur pasir itulah yang setelah ribuan tahun terbenam di bawah permukaan tanah bertumpuk-tumpuk silang siur yang menjulur dari daratan ke laut yang kemudian mengakibatkan air laut itu bisa masuk dengan adanya gangguan hidrodinamika. Nah kebayang ya artinya kan si air laut itu hanya akan mengintrusi atau memasuki jalur sungainya betul enggak koridor sungainya. Kebayang enggak Lugman atau Dede? Kebayang-kebayang Pak. Kebayang Pak. Nah kenapa dia milih koridor itu? Karena jalan raya Pak. Karena pasir. Tadi saya bilang kan Budi bilang sungai itu badan sungai di bagian bawah persis badan sungai itu endapannya kasar. Pasir. Pasir itu porositas permeabilitas bagus. Jadi ketika channel-channel sungai itu terbenam di bawah permukaan tanah akibat sedimentasi selama ribuan tahun dari sejak Jakarta zaman dulu sampai Jakarta sekarang maka kemudian itu menjadi jalan raya. Iya kan? Untuk air laut masuk ke darat. Khususnya di daerah yang ada gangguan hidrodinamikanya. Nah gangguan hidrodinamikanya itu apa? Yang tadi disebut sama siapa tadi Dede atau Lugman. Ada enggak sumur dalam di situ? Iya kan? Ada hotel tadi Budi bilang. Kebayang ya? Iya Pak. Nah kurang habis itu Pak. Dan bagaimana geofisikawan bisa membantu itu Lugman? Nah diskusi kita itu nanti akan mutar-mutar coba di situ dulu. Kalau misalnya geolistrik punya kelemahan, lantas metode apa yang bisa membantu? Iya kan? Jaga-jaga kalau nanti Budi ada uang untuk melakukan mapping itu. Iya kan? Karena Budi itu pastrek. Skrip yang sekarang ini apapun bentuknya akan membuat dia lulus S1. Kemudian nanti ada lagi tesis S2. Nah harapan saya tesis S2-nya itu melanjutkan skripsi S1 gitu. Iya Pak. Kebayang nggak semuanya? Iya Pak kebayang. Nah mungkin dalam waktu seminggu ke depan ini, coba kita menguras pikiran begitu ya. Kira-kira untuk kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas, itu apakah ada metode dia fisika yang bisa membantu? Kalau ada, metode apa, bagaimana caranya? Menurut saya begitu kita janjiannya Pak. Menarik kan? Nah, berikutnya adalah, tugas saya juga memandu Anda, selain metode geofisika, apakah ada metode lain? Takiofimia atau isotop untuk membantu masalah-masalah seperti ini. Ketidakyakinan-ketidakyakinan orang geologi dan geofisika ketika yang membantuan mereka atau yang mereka gunakan hanya metode geolestrian. Tapi kalau saya lihat ya, ini sebagai closing nih, skripsi Anda itu menurut saya sudah oke, Bud. Hanya dengan nacer Pak Lambok, itu pasti Anda akan tetap saja dikejar. Bukti geologinya apa? Bukti geologinya apa? Itu pasti. Ketika Anda menginterpretasi sesuatu yang terkait dengan air, pasti beliau itu akan bilang bukti geologinya apa. Ketika Anda bilang misalnya ini mata air patahan, bukti geologinya apa? Ketika Anda bilang ini mata air rekahan, bukti geologinya apa? Nah itu. Begitu ya. Ini ngomong-ngomong yang hadir di sini, Lukman, Dede, Budi. Ada lagi enggak? Saya enggak hadir, Pak. Anda siapa namanya? Pur, Pak. Purnama Aji. Oh iya, Aji. Anda dari kuliah matelit ya, Aji? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi ini contoh juga, Aji. Bagaimana kita men-develop pemikiran tambahan atau bisa jadi gap riset ya? Dari penelitian yang sebelumnya, Aji. Jadi sekarang ini misalnya A1 ya, Budi bilang, sekian ini sudah cukup, Pak. Saya sudah full lah. Ini enggak bisa lagi saya melakukan apa-apa lagi. Nah, sudah full. Full energi Budi menyelesaikan S1 sampai kondisi hari ini. Yang Anda lihat sekarang. Nah, sekarang lubangnya ada di mana? Nah, lubang itu bisa Anda tutup atau Anda sarankan ke Budi untuk dia tutup pada saat S2. Gitu. Jadi mudah-mudahan Anda semua yang hadir di sini mendapat pengalaman langsung spontanis, ya kan? Berkait dengan evaluasi riset seseorang dalam hal ini Budi. Terima kasih buat Budi yang sudah bersedia. skripsi-nya di Obra-Abre. Semoga Anda segera bisa sidang. Ngomong-ngomong barusan di BNI, saya ketemu Pak Lam, oke? Sama Arifin. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi cara yang menarik untuk belajar sama-sama kita. Saya tahu ini tidak ideal dan tidak sama dengan dosen-dosen yang lain. Tapi saya ingin Anda menarik hasil yang maksimum dari kondisi pandemi ini. Gimana caranya? Jadi, silakan Anda hari ke hari, minggu ke minggu, hari ke hari, minggu ke minggu itu beriterasi untuk memikirkan apa yang Anda lakukan. Baik dari pengalaman Anda sendiri atau dari pengalaman teman-teman Anda. Termasuk hari ini buji. Kurang lebih demikian ya. Seperti biasa, thread di Teams itu silakan diisi. Kita putar-putar di situ lewat text. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman Anda semua. Bermanfaat buat kita semua. Juga ke saya. Kita ketemu minggu depan. Kalau enggak hari Senin, Selasa, atau kita aturlah hari minggu. Kita bicara nanti hari apa. Kita diskusi lagi kayak begini dengan tema yang lain. Oke, semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bang Lukman sama Bang Didi. Makasih juga, Bud. Makasih juga, Budi, untuk sharing-nya. Yuk, makasih, Bang. Selamat menikmati.